Orang yang terlahir di Tanah Sunda tuh suatu perasaan yang senang sekali gitu. Terus kan dulu gimana perjalanan karir seorang anak kecil di Jawa Barat tuh pasti tujuan pertamanya tuh hati kecilnya tuh pengen membela tim Persil. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fitrul Dwi Rustafa, asli dari Garut, berposisi sebagai penjaga gawang. Klub sebelumnya saya Persipura dan Alhamdulillah sekarang saya bergabung di Bumi Parahiangan di tim Persi Bandung. Kalau menjadi pemain sepak bola mungkin pertama udah ada darah sepak bola soalnya kan ayah pemain sepak bola juga. Bukan cuma di tim Porda, Garut, Persigar, terus ya mungkin turun ke saya darahnya. Dari kecil memang olahraga yang disukai cuma sepak bola saja. Terus-terus di arahin sama bapak, dilatih dari kecil ya sampai sekarang. Kalau cerita saya dari SSB tuh pertama masuk di SSB-nya kecamatan ya. Kebetulan bapak saya yang melatih juga di SSB Bung Bulang. Namanya pertama dari tim lokal, tim daerah saya. Tempat latihan di Pesat Margana, terus masuk ke SSB Bung Bulang. Terus saya, dan Alhamdulillahnya dulu Legend Persi Paiwan Sunaria. Pas waktu bapak saya ambil lisensi D, bapak saya tuh ngenalin saya ke Paiwan Sunaria. Terus diarahin sama Paiwan Sunaria untuk gabung latihan di SSB-nya. Itu waktu itu SSI Arsenal di Bandung. Sama di SSB Kiara Payung punya Paiwan Sunaria-nya. Berarti di dua itu? Iya di dua itu. Terus latihan-latihan, saya iring berjalannya waktu. Saya waktu SMA lulus. Waktu itu tuh ada sempat seleksi-seleksi versi junior yang U21 dikelat. Pas dilihat-lihat, kalau dulu kan seleksi versi itu hadirinnya tuh beribu-ribu orang ya. Sampai kalau di pinggir lapangan itu, antriannya itu berapa baris tuh. Di situ tuh ikut seleksi-seleksinya juga mungkin cuma kebagian waktu itu 10 menit. Iya sebentar terus, iya sekitar 10 menit gitu. Jadi pas saya pikir kalau terus dipaksain di Bandung, ikut terus seleksi-seleksinya di Bandung, kayaknya bukan susah ya, cuma kesempatan untuk menampilkan yang terbaiknya sulit gitu. Iya, jadi bakalan yang ngelihat tuh susah. Soalnya kan waktunya sedikit, terus jumlah orangnya dibuat banyak. Di itu Bandung, berarti sempat ikutan? Sempat, tahun 2000 berapa ya? 2013-an, 2000. Berarti pada tahun tahun 2013, berarti itu Bandung, 2014-an, pada saat itu belum punya tim profesional? Belum, masih ada di Porda saya. Oke, masih di Porda, terus pernah ikut seleksi versi, tapi mau tuliskan untuk, ah kayaknya bukan di sini gitu. Iya, saya dari kecil kan memang terlahir di Jawa Barat ya, di Sunda. Tujuan pertama tuh memang pengen nih masuk versi, mau masuk di klub. Memang kan hati kecil kan pengen ke versi, cuman mungkin harus, pikirnya tuh harus ngambil jalan yang lain. Saya cari info, cari link untuk seleksi di luar Jawa Barat. Oke, dapet info dari salah satu pelatih untuk ikut seleksi di Gersik. Gersik United? Di Gersik, Gersik United. Di sana saya seleksi, Alhamdulillah lolos. Terus saya masuk U21, terus menjalani Liga U21. Setahun, habis U21 selesai, Alhamdulillah saya ditarik ke senior. Oke. Senior. Di senior, saya setahun, terus memutuskan untuk gabung Persepura. Tahun 2018. Oh, betul itu lumayan lama ya? Iya. Ya, memang setiap masuk tim itu mempunyai kebanggaan sendiri. Apalagi kemarin masuk tim Persepura dengan sejarahnya, prestasinya juga. Ketemu orang-orang hebat di situ, terus bisa tahu di sana, Papua itu seperti apa. Berarti Akang itu baru pertama kali ya? Papua itu pertama kali ya? Iya, pertama sekali. Pertama sekali waktu itu. Kalau di Persepura ya, pengalaman saya ke sana, pas tiba di sana, pertama kan saya kira, uh, Papua itu pasti di sana itu panas, terus, kan, apa pikirannya orang-orang yang di luar Papua itu, yang belum tahu Papua itu, lihat posisinya yang jauh dari kita, tuh, gimana ya? Jadi orang tua juga, sempat, nggak kenapa-napa di Papua jauh, saya kan kayang orangnya. Saya memutuskan ke sana, Alhamdulillah tiba di sana tuh, orang-orangnya tuh sangat, sangat baik sekali di sana tuh. Terus orang-orangnya tuh menerima, warga Papua tuh orangnya tuh asik, terus, orangnya tuh nyambut, nyambut baiklah. Pertama ya? Ya, di sana tuh tidak membedakan kita dari mana, asal kita dari mana, kita apa-apa. Tidak di sana tuh, semuanya tuh pas masuk ke tim tuh, berasa, gimana ya? Tidak ada kenyamanan gitu, klop sama hati tuh. Tidak di rumah sendiri. Kak Gaboci tuh, memang, nggak ada ya, nggak ada saingannya, kalau menurut saya, kalau di Indonesia tuh. Dia tuh, kalau dia di kotak penalti tuh, belum dendang pun. Itu, kalau menurut saya tuh, ibaratnya tuh asal dendang pasti gol. Gol gitu ya, terlalu bagus, tenang aja. Iya, punya instingnya luar biasa sekali, kalau tidak boci. Kalau menurut saya, posisi keeper tuh, apa, ada seninya gitu. Kita bisa main dari kaki, tangan, semua kita bisa ngelakuin, apa, bermain bola itu dengan, seperti ada, bisa, kita bisa terbang-terbang, terus bisa tangkap bola. Sepak bola tuh, kayaknya lengkap kalau jadi keeper tuh, iya. Sama-sama, semua keterampilan. Iya, semua keterampilan diri tuh harus punya. Perasaan saya, waktu pas dihubungi oleh manajemen Persif kan, oh sangat luar biasa sekali kan. Terus, ya perasaan luar biasa bisa membela tim Bumi Parahyangan ya. Sebagai orang yang terlahir di Tanah Sunda tuh, suatu, ini apa, perasaan yang senang sekali gitu. Terus kan dulu, gimana perjalanan karir, seorang anak kecil di Jawa Baru tuh pasti tujuan pertamanya tuh, hati kecilnya tuh, pengen membela tim Persif. Cuman, waktu dulu saya, ya, berani menyakiti diri lah, keluar, keluar Jawa Barat dulu untuk, meneruskan impian-impiannya lewat jalan keluar, harus keluar Jawa Barat dulu. Dan Alhamdulillah, sampai juga ke, balik lagi ke Tanah, ya, Bumi Parahyang ini. Terus, sangat, sangat senang sekali. Intinya bersyukur, ya? Ya, bersyukur, sangat senang sekali. Oke lah, sekarang saya bangga, senang masuk ke, bergabung ke tim Persif Bandung. Itu semua saya hilangin dulu, sekarang saya mau memulai bekerja di sini, di tim Persif Bandung. Ya, harapannya saya ingin berusaha, berkontribusi untuk tim Persif Bandung, untuk mencapai apa yang jadi target tim, dan ingin berprestasi juga di sini. Ingin berprestasi juga di sini. Kalau saran dari saya, yang pasti pertama harus pilih dulu, pilih, ya, harus mantepin dulu tujuan kita tuh, main bola. Ingin jadi pemain profesional kan? Terus, yang kedua tuh, apa yang harus jadi pemain profesional tuh, harus disiplin, kita harus berani ngorbanin waktu di saat temen-temen kita main gadget, kita latihan, punya disiplin waktu, pinter istirahat juga, disiplin sama kerja keras aja. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe di Ento Indonesia.